hai oke halo semua balik lagi di resturable channel jadi di video losagaremaster kali ini gua bakal coba ngebahas salah satu kegiatan baru yang wajib banget buat dikelarin di losagaremaster jadi ini terutama buat kalian yang niat banget main losagaremaster tentunya tahu hal paling terpenting dari losagaremaster atau hal yang paling berharga adalah boxing dan kebetulan salah satu tadi awalnya gua ngira ini event ya jadi untuk quest ngebunuh beruang ini gua kira event yang cuma satu minggu tapi sampai sekarang masih ada jadi gua rasa ini bakal jadi fitur yang fitur baru yang wajib banget diselesaikan tiap hari atau kegiatan daily lah nah untuk quest beruang ini rewardnya kan silver box jadi udah hampir mendekati golden box yang tentunya chance buat ngedapetin ranes atau emblem lebih gede gitu kan makanya sayang banget kalau kita nggak bisa ngelarin ini tiap hari padahal ini questnya gampang banget jadi untuk quest ngebunuh beruang ini kita diminta ngebunuh 4 beruang dengan tipe berbeda jadi ada empat tipe yang pertama yang warna hitam kayak gini terus ada yang warna coklat warna putih es terus yang terakhir warna pink yang paling langka gua rasa kayak ini ya nggak ada yang langka sih cuman hoki-hoki aja gitu kalau satu warna nggak muncul-muncul itu kadang juga kejadian nah karena ini rewardnya menurut gua paling worth banget atau bermanfaat banget atau ya harga banget lah yaitu dengan apa ya kita bisa dapat silver box tiap hari jadi makanya sayang banget kalau sampai nggak kelar perharinya dan disini kita dikasih kesempatan nge-summon satu kali per orang ya untuk nge-summon bossnya jadi setelah kita nge-summon bakal ada jeda 24 jam untuk bisa nge-summon nge-summon lagi makanya ini quest gampang-gampang susah cuman ngebunuh empat tapi kalau kita sembarangan nge-summon atau nggak nge-summon di rom yang benar bakal merugikan diri kita sendiri juga dan orang lain nantinya karena banyak juga orang yang misalkan udah nge-summon di rom asal ya terus mereka nyari rom yang khusus buat nge-summon beruang kayak gini dan cuman ngikutnya kill doang tapi nggak nge-summon nah gua nggak nyalain yang kayak gitu cuman karena memang kadang ada juga ya misalkan kita nemu rom tapi taunya nggak ada yang mau nge-summon gitu dan kita udah terlanjur nge-summon punya kita itu juga jadi masalah juga makanya yang paling penting adalah hati-hati buat kalau mau nge-summon kalau misalkan nggak ada rom yang bener-bener niat contohnya kayak gua gini ini kebetulan gua RMnya jadi gua bikin rom sendiri makanya ketika nggak ada rom yang bener mending kalian bikin rom sendiri bikin aja rom sendiri terus usahakan spam Yael semaksimal mungkin ya spam Yael terus kasih tahu kalau ya contohnya gitu gua ngambil judulnya gini Summon boss no AFK gitu ya jadi ya orang-orang yang baca pasti tahu maksudnya lah kita fokusnya Summon boss dan jangan ada yang AFK biar cepet dan apa ya biar nggak biar nggak nge-troll gitu loh maksudnya kalau ada yang ditinggal mancing kan menuh-menuhin rom doang ya jadi usahakan romnya bisa penuh tanpa ada yang AFK dan itu kuncinya sih tapi tapi yang paling penting yang paling penting juga adalah masalah jam ya jadi Los Agar Master ini gua bilang gennya cukup rame tapi juga nggak serame nggak serame itu loh jadi gunakanlah atau pilih lah waktu yang tepat ya usahakan kalau mau ngelarin gua sini itu jam-jam yang lagi servernya itu rame banget contohnya kayak jam 1 sampai jam 3 ke atas itu kayaknya dalam keadaan maksimalnya ya rame nya karena siang-siang banyak banget player yang main dan contohnya gua kayak gini ini jam satuan kalau nggak salah dan nyari romnya gampang bukan nyari romnya nyari-nyari orang-orang yang mau ikut gampang gua tinggal spam yang gua bilang tadi spam dial bikin rom apa boss no AFK gitu ya main berapa misalkan soalnya tinggal tiga ya main tiga kayak gitu-gitulah pokoknya usahakan menarik orang buat datang ke rom kalian dan ya akhirnya gua berhasil ngumpulin banyak sebanyak ini dan niat-niat contohnya dan juga ini salah ada satu yang gua baru tahu dari apa cara termudah buat ngebunuh bossnya yaitu kita pakai armor Starbusters jadi kalau pakai armor Starbusters itu bossnya bakal kejunggir dan nggak bisa nyerang jadi kita bisa bebas nyerang soalnya kalau misalkan kita kelamaan ngebunuh bossnya juga bakal ini ya bossnya bakal hilang dikasih waktu 5 menit doang jadi kerjasama penting juga makanya ini event yang apa ya perlu kerjasama antar player gitu dan ya namanya orangnya ngetrol pasti ada cuman kalau sebagian besar niat gua rasa udah cukup ya begini udah pas banget mereka udah rajin misal bukan rajin nge-summon udah mau gantian nge-summon ya jadi kalau udah ada yang mati langsung disummon yang mati langsung disummon walaupun gua yakin hampir semua yang ada disini tuh nggak ada yang nggak nge-summon ya banyak yang nge-summon gitu tapi nengaknya dengan beberapa orang yang udah niat itu udah ngebantu banget buat ngelarin ini quest makanya ini quest menurut gua ya wajib banget buat dikelarin dengan reward yang sebagus itu dan akhirnya ada yang mau nge-summon dan kebetulan itu beruang terakhir yang belum pernah muncul yaitu yang warna pink jadi hitungannya sebenernya quest ini emang gampang sih asalkan pada pada niat gitu ya jadi wajib banget buat kalian ngelarin quest ini setiap hari demi apa ya ngecatatin ranus dan emblem karena semua di los agar master kan gratis ya Hero dan kira jadi yang perlu kita kita diminta sedikit berusaha yaitu nyari emblem dan ranus dan ya terima kasih buat kalian yang udah nonton semoga infonya bermanfaat buat kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati